Oke salam sukses lagi buat teman-teman semua di video sebelumnya kita udah berhasil membuat salah satu navigation yaitu navigation login ya kalau teman-teman lihat di sini ya ini adalah login ada tulisannya di pocok paling atas dan kemudian screen kita ini masih kosong ya kita jadi rencananya kita akan membuat sebuah halaman login di sini oke dan kalau teman-teman perhatikan saya mempunyai sebuah gambar ya gambar yang saya ambil dari internet ini kita memadain untuk login ini ada yang namanya input username dan juga password dan ada satu buah button ya saya pengen ya saya nggak ingin membuat inputan ini satu persatu jadi rencananya untuk yang sifatnya statis ya data input yang sifatnya statis seperti yang ada di sini ini kita akan buat fungsi tersendiri ketika kita ingin menggunakan halaman inputnya kita tinggal memanggil lagi di screen screen lain ya kalau misalkan tentang bingung kita akan coba ini satu persatu ya secara pelan-pelan dan kemudian kalau teman-teman perhatikan di samping user name ini ada yang namanya icon ya untuk icon ini adalah icon user dan yang untuk password ini adalah icon key ya atau sebuah kunci dan ada sebuah button ya jadi rencananya function yang akan kita buat itu adalah input dan juga submit terlebih dahulu ya ini kita coba pisahkan ketika kita ingin menggunakan kita tinggal memanggil inputnya dan juga submitnya aja yang udah kita buat Oke jadi begini kalau misalkan tonton bingung dibalik lagi ke dalam editor terlebih dahulu ya kalau teman-teman perhatikan ya kalau teman-teman perhatikan di editor kita ini kita akan buat sebuah komponen dengan nama input ya seperti ini i-nya besar ya jangan lupa dan juga komponen submit oke disini kita new file lagi kemudian tulis submit oke seperti ini .gs dan di dalam input dan submit ini ini kita akan buat fungsinya terlebih dahulu ya jadi karena tadi di halaman input disini ada yang namanya sebuah icon ya jadi kita harus install terlebih dahulu yaitu expo vector icon oke teman-teman bisa browsing disini yaitu expo vector icon oke kita coba langsung dari dokumentasinya di sini kemudian teman-teman bisa coba terlebih dahulu ini di copy ya teman-teman bisa copy jadi kemudian teman-teman bisa paste di dalam editornya oke di dalam editor teman-teman disini kita akan coba install expo vector icon saya coba besarkan ya di dalam terminal ini ini teman-teman tinggal mengetikan hasil yang udah teman-teman paste seperti ini ya npm install eh bukan react navigation tapi npm install ya baru kita coba paste untuk disini yaitu expo vector icon pastikan internet teman-teman berjalan dengan lancar kita coba enter kita tunggu sampai ini berjalan instalasi ini berjalan dengan lancar oke ternyata instalasi ini kita berjalan dengan lancar ya kalau udah di install seperti ini teman-teman bisa balik ke browser ya masuk ke halaman repositories ya ke github saya masuk ke halaman repositories pilih yang bahan ajar react native ya di dalam bahan ajar react native ini saya udah membuat sebuah fungsinya di disini teman-teman tinggal kopas aja dari atas sampai bawah sini oke kita coba copy kemudian teman-teman bisa coba paste di dalam input sini teman-teman paste kemudian teman-teman coba save Oke kemudian untuk sapitnya di sini teman-teman balik lagi ke arah submit.js disini kita coba Pak copy lagi Hai dan juga teman-teman bisa coba paste jadi submit karena kalau untuk menjelaskan satu persatu ini cukup banyaknya saya akan coba jelaskan intinya ini aja teman-teman bisa coba save kemudian balik lagi ke terminal teman-teman bisa ketikkan expo start Hai Oke kita coba dulu kita tunggu Hai sampai disini kita akan coba mengevaluasi ya apa terjadi masalah atau tidak teman bisa tekan huruf i ya atau teman-teman bisa coba kloster lebih dahulu ini kita coba close kemudian kita coba masuk lagi ke Hai ke kodenya kita tekan huruf i Oke harusnya dia berjalan dengan lancar Oke kita tunggu terlebih dahulu mudah-mudahan ini enggak ada masalah apa-apa dan seharusnya ini memang tidak terjadi masalah apa-apa Hai ya di sini teman-teman bisa melihat kita nggak terjadi masalah tapi screen kita ini nggak ada yang berubah karena di dalam screen login ini ini belum kita panggil fungsinya ya di dalam sini ini masih hanya teks biasa seperti ini yang penting best praktisnya untuk input dan submit ini yang udah kita buat kita tinggal panggil di sini oke nanti di video selanjutnya kita langsung akan membuat screen loginnya terlebih dahulu Oke salam susah lagi buat teman-teman semua sekali saya ucapin terima kasih selamat menikmati